Di lansir dari lamanbola.com, setelah dicat, ternyata ada kabar baik selanjutnya yang dibawa arma. Pihak pemkap Malang menjanjikan pada 2020, semua tribune stadion sudah beratap. Saat ini hanya tribune VVIP dan VIP yang memiliki atap. Kami sudah bertemu dengan wakil Bupati Malang. Tahun ini sudah dimasukkan anggaran untuk atap stadion. Jadi pada 2020 sudah ada atap yang mengelilingi semua tribune. Semoga ini terhalisiasi, bukan menjadi janji, lanjut Sudar Maji. Pada minggu pagi, rencana untuk pemasangan atap tribune juga disampaikan kepada wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak, yang hadir dalam acara tersebut. Pemerintahan provinsi mengaku tidak akan menutup metu jika rencana perbaikan stadion kanjuhan bisa meningkatkan prestasi olahraga, khususnya di Kabupaten Malang. Jika atap sudah terpasang di tahun 2020, rencana selanjutnya adalah pemasangan kursi di semua tribune sehingga Armania bisa lebih nyaman memberikan dukungan langsung di dalam stadion. Selain itu, kapasitas pasti juga bisa dihitung karena selama ini hanya diperkirakan saja semua kapasitas stadion Markasarema itu mencapai 45 ribu penonton. Itu sudah termasuk tribune berdiri. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Stay smart.